Setelah beberapa minggu lalu Kota Jambi berada di PPKM level 2, kini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2021, status level PPKM Kota Jambi kembali menurun menjadi PPKM level 1. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Jambi, Syarif Asya. Penurunan ini karena angka kasus COVID-19 di Kota Jambi menurun drastis, di mana saat ini hanya tinggal 4 pasien dalam proses pemulihan. Serta realisasi vaksinasi COVID-19 di Kota Jambi juga telah mencapai 100% untuk dosis pertama. Wali Kota Syarif Asya menekankan kepada Dinas Kesehatan Kota Jambi agar jangan sampai terulang kembali. Kota Jambi naik level hanya karena masalah administrasi. Padahal kenyataannya Kota Jambi terus berusaha menekan angka kasus dan mencapai target vaksinasi dosis kedua untuk masyarakat. Dirinya berharap kegiatan di masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan normal, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dirinya juga meminta masyarakat jangan terlalu euforia, sehingga lengah dan kasus kembali meningkat. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi Kota Jambi sudah kembali di level 1 hasil penyelayan dari pemulihan dalam negeri. Dan saya jujur sudah menekankan kepada aparatu Dinas Kesehatan untuk jangan sampai terulang kembali naik level 2, cuma dikarenakan masalah administrasi. Padahal kenyataannya kita memang mengalami penurunan kasus dan peningkatan vaksinasi juga. Mudah-mudahan dengan level 1 ini dunia usaha kembali seperti normal, tetapi perlu kita cermati juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena itulah yang menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai kita euforia, kita lengah, sehingga kita naik lagi di titik saya akan seperti itu. Demikian. Suci Mahayanti, Jambi TV